Hai guys welcome back to my channel Amanda menopo tanggapi isu Arya Saloka akan syuting cinetron terbarunya Semoga sukses seperti kata cinta Diketahui saat ini Arya Saloka dikabarkan bakal syuting kembali Namun bukan syuting kata cinta bareng Amanda menopo Rupanya Arya Saloka mendapatkan projek cinetron baru seperti yang terlihat dalam munggahan seperti dalam munggahan sutradara sekaligus penulis skenario Kamila Andini Tanpa dalam munggahan di Instagram story ia memamerkan momen syuting dengan Arya Saloka Diketahui juga Arya Saloka sempat mengunjungi lokasi ikatan cinta dan berpamitan pada semua kru Arya Saloka meminta doa dan dukungan kepada semua temennya yang ada disana agar projek film barunya itu sukses seperti ikatan cinta Siapa sangka orang pertama yang menanggapi keinginan Arya Saloka tersebut adalah Amanda menopo Lawan mainnya dalam cinetron ikatan cinta Amanda menopo mengharapkan kepergian Arya Saloka ini tidak menjadikan alasan untuk silaturahmi ke depannya Dan juga projek film baru ini semoga menulai kesuksesan seperti ikatan cinta Saya ucapkan selamat buat kamu ya mas Arya sudah mendapatkan job lagi dan bisa kembali berkarya Semoga kita tetap bisa bersilaturahim Kata Amanda menopo seperti diunggahan oleh akun fanbase ikatan cinta Arya Saloka juga mengharapkan film terbarunya kali ini menuai kesuksesan layaknya ikatan cinta Arya Saloka juga berterima kasih pada sesama rekan dan para aktor ikatan cinta Karena sudah menjadi keluarga kedua baginya dan bisa sukses sama-sama Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua disini semoga kita tetap sukses Walaupun sudah tidak satu projek lagi Kalian sukses dengan ikatan cinta saya juga sukses dengan film baru saya Amin Kata Arya Saloka Berdasarkan kabar terbaru Arya Saloka syuting lagi dan penampilan baru pemeran haldebaran itu tampak lebih modal Namun Arya Saloka bukan syuting untuk sinetron ikatan cinta lagi Pemeran haldebaran itu di sinetron ikatan cinta akan memerankan karakter baru di syuting terbarunya Dia bukan kembali bersama Amanda menopo di sinetron ikatan cinta Bahkan diketahui kameramen Arya Saloka memunjungi lokasi syuting ikatan cinta Dan berpamitan pada seluruh ikatan cinta termasuk Amanda menopo untuk syuting film terbarunya Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua disini Semoga kita tetap sukses Walau sudah tidak satu projek lagi Kalian sukses dengan ikatan cinta saya juga sukses dengan film barunya Amin Diketahui suami Putriani ini syuting untuk proyek yang tertahit dengan sinetron ikatan cinta Kini pemeran haldebaran di sinetron ikatan cinta itu dikabarkan sedang terlibat proyek film bersama artis kenamaan Tanah Air Namun kini penampilan terbaru Arya Saloka pun menjadi sorotan Ketika vakum dari sinetron ikatan cinta Arya Saloka sempat memanjangkan kumis dan jengeknya Namun setelah aktif syuting lagi penampilannya kini kontras berbeda Seperti dalam bunggahan sutradara sekaligus penulis skenario Camilla Andini Tampak dalam bunggahan di Instagram story ia memamerkan momen syuting dengan Arya Saloka Terlihat jelas dalam foto itu Arya Saloka terlihat lebih rapi Bahkan Arya Saloka terlihat kembali ceria bisa kembali berkarya Sampai kini belum diketahui proyek terbaru Arya Saloka tersebut Apakah ia akan beri acting di sinetron film atau justru webseries Melihat penampilan Arya Saloka yang kembali fresh ini Sejumlah penggemar turut merasakan kebahagiaan Hengkang dari sinetron ikatan cinta Arya Saloka tak butuh waktu lama untuk menerima proyek baru Terekai rencana baru Arya Saloka ini diungkapkan sahabat Sekaligus partner bisnisnya Yuda Sajrit Seperti diketahui nama Arya Saloka resmi dihapus dari jajaran pemain ikatan cinta Tak cukup sampai disitu Dalam video pembuka tayangan ikatan cinta Sosok Arya Saloka juga sudah digantikan Beva Mahendra Hal ini sekaligus menjawab rentetan pertanyaan penonton setia ikatan cinta Apakah Aldebaran bakal kembali? Sebelumnya suami Putriani ini tak mau menjawab secara pasti soal nasib Aldebaran Arya Saloka juga sempat menuliskan curahan hatinya di akun media sosial Instagram Suami Putriani ini mengutip sebuah artikel Dimana menurut Arya Saloka menyebut aktor harus mengalami emosi yang sebenarnya Menurut Arya Saloka lagi seorang aktor harus terus meningkatkan dirinya Alasan itulah yang diterangi membuat Arya Saloka memilih mundur dari sinetron ikatan cinta Beberapa bulan tak syuting sinetron Arya Saloka ternyata siap untuk comeback di layar kaca Fakta itu disampaikan oleh Yuda Fajrin ketika sesi tanya jawab di Instagram storynya Saat itu ada warganet yang menanyakan keberadaan Arya Saloka Mas Arya mana di Jakarta Mas Arya mana ya di Jakarta Aku gak tau cuma kemarin si kontaknya sebenarnya lagi syuting Aryanya Mas Arya mana di Jakarta Mas Arya mana di Jakarta Mas Arya mana di Jakarta Mas Arya mana di Jakarta